Intro Video kali ini akan sedikit mengulas kisah tentang toko PKI yang tobat setelah ditangkap tentara Toko PKI yang tobat setelah ditangkap tentara itu bernama Suandi Dikutip dari buku, siapa menabur angin akan menuai badai G30S PKI dan peran Bung Karno yang disusun Sugiyarso Suroyo Setelah dapat ditangkap tentara, Suandi kemudian banyak memberikan pengakuan Menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya, pengakuan Suandi sangat penting Karena Suandi merupakan jantung PKI untuk menyusun kekuatan dalam rangka kebangkitan kembali PKI Di daerah Maron Suruh Wedang, Ngerejo, dan Bakum Kebangkitan PKI coba dibangun setelah gagalnya gerakan 30 September pada Oktober tahun 1965 Daerah ini mutlak dikuasai oleh sisa-sisa G30S PKI Hal ini diungkapkan sendiri oleh seorang toko PKI Suandi dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Intel Satgas Trisula Tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya Menurut Suandi, saat diperiksa tim Intel Trisula Semua toko PKI dari CC sampai CDB ada di sekitar daerah ini Daerah Wonotirto dan Pasiraman tempat persembunyian Rewang Suripto, Gatot Sutario, dan Ontowirio Sedang daerah Kedung Banteng adalah tempat persembunyian Insinyur Surahman dan Ex-Kopral 2 Ujumangin Daerah Maron adakah tempat persembunyian Cugito, Munir, Ex-Kapten Sucipto Hadi, Ex-Pelda Pugu, Sumijan, Nyonya Lis Sukatno, Nyonya Kartini, Jakir, dan Nyonya Suandi sendiri Daerah Pulerojo tempat persembunyian Sudarjo, Joko Untung, dan Sudirwo Daerah Bululawang tempat persembunyian Marjoko dan Karamin Sedang daerah sekitar Pasiraman tempat persembunyian Bintoro, Aryo, dan Endro Subara Pengakuan Suandi merupakan petunjuk berharga dalam rangka mempercepat proses penumpasan terhadap sarang-sarang G30 SPKI Tulis Sugiyarso Suroyo dalam bukunya Satuan Pengawal Poskotis Satgas Trisula juga telah melakukan pengejaran terhadap dua orang anggota PKI Yang berhasil meloloskan diri dari pasukan penutup di hulu Sungai Kalisat Pengejaran itu sendiri berlangsung dramatis dan menegangkan Setibanya di kampung panggung janjang ternyata dua orang tersebut tiba-tiba menghilang Pengejaran terus dilakukan dengan cara mengepung Akhirnya seorang diantaranya berhasil ditangkap hidup-hidup dan seorang lagi tertembak mati karena mengadakan perlawanan terhadap pasukan Pemeriksaan terus dilakukan terhadap sang korban Setelah diteliti ternyata mayat tersebut bernama Ibno alias Kemis Dia adalah pimpinan CSS Ngeni Sedang yang tertangkap hidup adalah Ontowirio alias Kedewur Seorang pimpinan kompro Blitar Selatan Peristiwa penangkapan terhadap Ontowirio ini terjadi pada tanggal 29 Juni tahun 1968 Penekanan-penekanan moril terhadap sisa-sisa G30 SPKI pun terus dilakukan dengan mengerahkan kekuatan angkatan udara Dua buah pesawat Harvat mengadakan penembakan rendah di daerah-daerah tebing pantai selatan Suatu daerah yang sukar dicapai oleh pasukan infanteri Operasi ini sangat besar pengaruhnya karena sisa-sisa G30 SPKI yang bersembunyi di tebing-tebing yang sangat curam Terpaksa meninggalkan tempat persembunyian dan terus melarikan diri ke arah jalan besar Dengan demikian maka musuh dengan mudahnya dapat ditangkap Dengan tembakan-tembakan yang gencar dari angkatan udara moril musuh dapat dipatahkan dan sekaligus menjadi berantakan Bersama dengan itu pula Komandan Satgas Trisula Kolonel Witarmin telah mengeluarkan seruan yang ditujukan kepada seluruh sisa-sisa G30 SPKI Seruan yang dikenal dengan 3M Seruan 3M itu sendiri adakah membantu pemerintah atau ABRI Menyerah dengan senjatanya Mati bagi mereka yang membangkang Seruan 3M ini dibawa dalam operasi sampai ke pelosok-pelosok hutan Angkatan udara ikut menyebarkan seruan tersebut Isi seruan 3M yang dikeluarkan Komandan Satgas Trisula Kolonel Witarmin itu lengkapnya sebagai berikut Seruan-seruan menyerahlah sebelum terlambat Dalam memulihkan operasi-operasi untuk memulihkan keamanan dan ketertiban Sebagai akibat gerombolan sisa-sisa bekas pimpinan PKI Sudah jelas bahwa kekuatan gerombolan PKI ada dalam gedudukan terjepit Dan tidak ada harapan untuk keluar dari kehancurannya Jelas bahwa akibat kegiatan PKI telah banyak menimbulkan kerugian dan korban di kalangan rakyat Yang sebenarnya tidak mengerti dan hanya dipengaruhi untuk membantu gerombolan PKI Tetapi sekarang rakyat mulai sadar Bahwa mereka hanya diperalat oleh gerombolan PKI dan mulai membenci PKI Serta membantu ABRI atau tentara dalam gerakan operasinya Dalam keadaan demikian, jalan apapun yang ditempu oleh gerombolan PKI Tidak akan menolong dari kehancurannya Operasi Satgas Trisula di bawah pimpinan saya akan terus melakukan tugas sampai selesai Untuk mempercepat penyelesaian tugas serta untuk tidak memperbesar korban di kalangan rakyat Saya mengambil kebijaksanaan sesuai dengan jiwa Pancasila yang saya sebut 3M sebagai berikut 1. Kepada seluruh rakyat diminta membantu pemerintah atau ABRI atau tentara dalam melakukan tugasnya Barang siapa yang ketempatan orang-orang PKI atau mengetahui persembunyiannya Supaya segera melaporkan kepada ABRI atau tentara 2. Kepada mereka yang ikut dalam melakukan gerombolan PKI Dan telah sadar kembali serta menginsyafi bahwa bila perbuatannya itu diteruskan Akan memperbesar penderitaan dan korban di kalangan rakyat Supaya segera menyerah beserta senjata dan amunisinya yang dimiliki lewat pos-pos ABRI Atau tentara yang terdekat dan kepada mereka akan diperlakukan secara wajar 3. Bagi mereka yang tetap membangkang tidak ada jalan lain kecuali menerima hukuman mati Pergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebelum terlambat Seruan itu dikeluarkan markas Satgas Trisula pada tanggal 3 Juli tahun 1968 Dan ditanda tangani oleh Komandan Komando Operasi Satuan Tugas Trisula Kolonel Witarmin Menurut Sugiyarso Suroyo Setelah adanya seruan dari Komandan Satgas Trisula Disamping dilancarkannya serangan dari angkatan udara dan serangan-serangan lainnya Ditambah dengan diberinya penerangan tentang kesadaran Maka rakyat yang tadinya melarikan diri bergabung dengan PKI Kini mereka kabur pulang ke kampung menyatukan menyerah kepada ABRI Terhadap orang-orang AM diperlakukan lunak untuk digunakan dalam melancarkan tugas-tugas operasi Dua hari setelah dikeluarkannya seruan Komandan Satgas Trisula Maka Suwandi alias Joyo yang telah menjadi tawanan menyambut dengan gembira seruan Komandan Satgas Trisula Suwandi pun lalu mengeluarkan seruan kepada seluruh pimpinan sisa-sisa G30 SPKI Yang isinya agar membantu pemerintah dan ABRI Ada pun lengkapnya seruan Suwandi itu adalah sebagai berikut Kawan-kawan bekas pimpinan, kader, anggota dan simpatisan PKI Komandan Satgas Trisula Kolonel Witarmin telah mengeluarkan seruan agar seluruh rakyat membantu pemerintah atau ABRI Untuk mempercepat pemulihan keamanan dan ketentraman di Blitar Selatan khususnya dan Jawa Timur pada umumnya Kepada mereka yang ikut dalam kegiatan PKI diperintahkan agar menyerah sebelum terlambat dan kepada mereka yang menyerah Dilakukan secara wajar, bagi mereka yang tetap membangkang tidak ada jalan lain kecuali menerima hukuman mati Suwandi, bekas pimpinan PKI Jawa Timur itu menyetujui sepenuhnya kebijakan Kolonel Witarmin Dan menyebut seruan 3M sepenuhnya sesuai dengan jiwa Pancasila Harus disadari, bahwa suatu gerakan yang merugikan dan tidak dapat dukungan dari rakyat hanya akan menuju kehancurannya Dalam kenyataan menunjukkan, bahwa gerakan PKI sekarang tidak mendapatkan dukungan dari pengikut-pengikutnya Bahkan mereka sudah berani menentangnya dan membantu ABRI atau tentara Bila gerakan itu akan memperbesar korban dan kerugian bagi rakyat, bangsa dan negara Pimpinan, kader, anggota, dan simpatisan-simpatisan PKI harap segera menaati Komandan Satgas Trisula tanpa ragu-ragu Demikian seruan bekas pimpinan PKI Jawa Timur Suwandi yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli tahun 1968 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya